Pendekar Sakti Ulas Asih Jilid 8 Kasus peledakan kediaman Kua Ayu Pengemarak dibicarakan, para pejabat turun untuk menyaksikan tempat kejadian, dua hari kemudian Kua Ayangbon memasuki gerbang kota Sanghai bersama Paman dan bibinya, mereka terkejut melihat arelah perumahan mereka hanya tinggal tumpukan hitam. Apa yang terjadi Gumam Hoamei, Yangbun menanyakan orang-orang yang masih banyak menyaksikan reruntuhan bangunan, seorang tetangga mereka mendekat. Kamu sudah datang Bunji. Paman Kua apa yang terjadi dan bagaimana dengan keluarga ku? Ayahmu saya dengar selamat, sekarang ia berada di rumah Paman Mubahui. Oh, baik dan terima kasih Paman Kau, kami akan segera ke rumah Paman, sahut Yangbun. Yangbun mengajak Hanjin dan Hoamei ke tempat bawahui. Kua Hengbi yang melihat kakaknya datang langsung berlari sambil menangis dan memeluk kakaknya. Ada apa Bimoi, apa yang terjadi? Rumah kita diledakan orang, ibu tidak selamat dan 60 murid ayah tewas, dan 20 orang luka terbakar. Bunji kamu sudah datang tanda tanya. Benar Paman, bagaimana dengan ayah? Masuk dan temuilah ayahmu, sahut Bawahui, lalu mereka pun masuk dan menuju kamar di mana Kua Ayun Peng terbaring, badan dan mukanya dilamuri dengan obat berwarna putih sebelah matanya masih rabun dan bergerak ketika merasakan kehadiran orang. Ayah, seru Yangbun mendekat kamu sudah datang Bunji. Benar ayah, aku bersama Bibi Hoa dan Paman Hanjin, sahut Yangbun, sebelah Matu Kua Ayun Peng tiba-tiba mengambah air mata. Cici aku tidak menyambutmu dengan layak. Tidak mengapa adikku, musibah yang menimpamu sungguh luar biasa adikku, bisakah kamu ceritakan bagaimana kejadiannya? Cici malam itu sepulang dari sini, saat kami tertidur ada orang yang melemparkan bahan peledak ke dalam rumah, kejadiannya sangat cepat, aku berlari dan pingsan di dalam kolam, hanya itu yang saya tahu Cici. Baiklah, lalu matamu itu apakah dapat melihat Feng Teh semuanya masih rabun Cici, wajahmu masih bayang-bayang. Tapi siapakah bayangan yang satu lagi? Dia datang khusus untuk mengunjungi kita adikku, siapakah dia Cici? Kamu tentu terkejut, karena dia adalah adik bungsu kita yang dilahirkan ibu Kue E. Kim Min. Oh, adikku seru Yun Peng. Benar Pengko, aku Kua Ahan Jin datang menemui Pengko, selah Kua Ahan Jin. Jin Teh bagaimana dengan ayah dan ibu? Ayah sudah meninggal demikian juga dengan ibu, Pengko. Jin Teh, aku tidak menyambutmu dengan hangat, rasanya aku ingin memelukmu. Tidak mengapa Pengko, kita sudah bertemu tentunya hati kita sudah bertaut dengan erat, Pengko. Benar adikku, bagaimanakah wajah adik kita ini Cici? Ingat saja wajah ibu Kue E. Kim Min, hidung dan matanya sama, tapi dagunya seperti ayah, sahut Ho A. Mei. Kamu istirahatlah Peng Teh, kami akan keluar dan beramah-tamah dengan keluarga abang iparmu, ujar Ho A. Mei. Baiklah Cici, sahut Kua Ayun Peng, lalu mereka pun keluar. Bagaimana hasil penyelidikan selama dua hari ini, sudah adakah petunjuk penyang pelakunya? Tanya Ho A. Mei. Belum ada si Tehap, polisi baru semalam memulai pengusutan. Jin Teh kita akan coba bantu penyelidikan pelaku peledakan ini, tentu Cici. Apakah Cici punya ide kita mulai dari mana? Di kota ini banyak orang asing, dan yang getol dengan senjata api dan bahan peledak adalah orang asing berambut perak. Apakah Baw Si Chu tahu ada berapa orang berambut perak yang terkenal di kota ini dan punya hubungan baik dengan pejabat pemerintah? Setahu saya ada tiga orang si Tehap, siapakah mereka dan di mana kediamannya? Cuan Edmundel, Cuan Fendrix dan Cuan Alfonso, ketiganya berada di timur kota dekat pelabuhan. Pergilah Jin Teh ke sana dan selidiki ihwa mereka sampai pada anak buahnya. Baik Cici, saya akan segera menemui mereka, sebaiknya saya ikut si Tehap, selah Baw Hwi. Demikian lebih baik Baw Si Chu, selah Ho Amei, lalu Hon Jin dan Baw Hwi berangkat menuju timur kota. Baw Hwi menuju rumah Alfonso seorang pedagang asing, dua orang pribumi yang menjaga rumahnya mendekat. Ada keperluan apa kalian datang kemari tanya seorang di antaranya. Apakah Cuan Alfonso ada di rumah? Beliau sedang istirahat dan tidak boleh diganggu, kapan dia boleh ditemui selah Hon Jin. Nanti sore mungkin bisa, ada urusan apa? Masalah peledakan perguruan Palek T.W.I., tentu anda sudah dengarkan sahut Baw Hwi. Apakah kalian mencurigai Tuan kami pelakunya? Benar, kami mencurigai Tuanmu pelakunya, sahut Baw Hwi. Jangan sembarangan menuduh. Oleh karena itu maka kami perlu bertemu Tuanmu, tapi nanti sore saja kami datang lagi, dan kami permisi selah Hon Jin, lalu Baw Hwi menuju rumah Edmondo. Kalian ini siapa tanya penjaga rumah Tuan Edmondo? Kami keluarga korban peledakan dua hari yang lalu, kenapa kalian datang kemari? Untuk bertemu dengan Tuan Edmondo, apakah ia ada Tuan Edmondo sudah sebulan tidak di sini? Tuanmu pergi kemana selah Hon Jin? Tuan sedang berlayar ke Taiwan, jawab penjaga itu. Baik, kami permisi dan terima kasih atas waktunya, selah Hon Jin, kemudian mereka melanjutkan ke rumah Tuan Fendrix. Baw Tua Ko, orang ketiga ini pekerjaannya apa? Tuan Fendrix seorang pedagang, sama dengan Tuan Alfonso, lalu kalau Tuan Edmondo. Tuan Edmondo seorang pelayar penangkap ikan, memang kenapa si Taihab? Melihat dari pekerjaan yang mereka lakukan di sini, sebaiknya kita-kita fokus pada Tuan Edmondo. Kenapa demikian si Taihab? Karena menurut saya, orang yang cenderung memiliki bahan peledak dalam jumlah yang banyak adalah Tuan Edmondo, jadi kalau begitu bagaimana menurut si Taihab? Kita kembali ke tempat Tuan Edmondo, sahut Hon Jin. Baiklah kalau begitu, marilah ujar Baw Hwi, lalu keduanya kembali ke rumah Tuan Edmondo. Eh, kalian, ada apa lagi? Tanya penjaga. Jika Tuan Edmondo tidak berada di tempat, siapakah yang berwenang? Tanya Hon Jin. Putranya, Tuan Richard Edmondo, dapatkah kami bertemu dengannya? Tidak bisa, karena Tuan sedang istirahat. Lalu kapan kami bisa bertemu? Tanya Baw Hwi. Kalian harus buat janji dulu dengannya, baru bisa bertemu, kalau begitu laporkanlah kepadanya bahwa nanti sore kami akan kesini menemuinya. Tidak bisa, karena nanti sore, Tuan ada acara, lalu malamnya juga ada acara. Baiklah kalau begitu, kami permisi dulu, ayok baut wako ujar Hon Jin, lalu keduanya pergi. Kenapa si Tihab mengajak saya pergi, padahal kita belum tahu jelas kapan bisa bertemu. Adat orang berambut perak ini luar biasa, jadi menurut saya bawa Tua ko kembali saja ke rumah, biar saya urus hal ini, semoga nanti sore saya sudah dapat petunjuk, ujar Hon Jin. Begitukah menurutmu si Tihab? Benar Tua ko, tentu Tua ko tidak keberatan kan baiklah kalau begitu, kami akan menunggu si Tihab. Di rumah, sahut Baw Hwi, lalu mereka pun berpisah, saat Baw. Hwi menoleh ke belakang Kua Ahan Jin sudah raih pentah kemana. Kua Ahan Jin dengan ilmu Goat Kuan Simheng memasuki rumah Tuan Edmundo, di dalam rumah putra Edmundo sedang mengatur anak buahnya mengangkati peti ke dalam sebuah lorong. Richard Edmundo seorang lelaki tampan berumur 23 tahun. Gao Seng cepat kalian masukkan semua ke ruang bawah tanah. Penang Tuan Richard, kita pasti aman dari penyelidikan polisi, selah Gao Seng. Yang di dalam kapal juga sudah diamankan Gao Seng sudah Tuan Richard, hehehe, hehehe. Bagus kalau begitu, setelah ini kalian boleh libur selama 3 hari, sehingga ketika polis datang, saya bisa mengajukan bahwa kalian libur, jangan ada yang berada di sekitar pelabuhan, ujar Richard. Sebelum libur saya ingin menemui semua anak buah Tuan Richard, selah suara, dan tiba-tiba Han Jin sudah berdiri di samping Richard. Eh, si, siapa kamu seru Richard terkejut dan muka pucat saya Kua Ahan Jin, keluarga korban peledakan 2 hari yang lalu. Ke, kenapa kamu bi, bisa masuk ke sini tanda tanya. Tidak perlu Tuan Richard ketahui bagaimana saya bisa ada di samping Tuan, sekarang perintahkan semua anak buahmu. Berkumpul, sahut Han Jin. Ah, apa yang mau kamu lakukan? Menanyakan kepada mereka sehubungan dengan peledakan itu. Kami tidak hubungan dengan itu, bantah Richard. Kalau tidak ada hubungan, kenapa peti-peti itu disembunyikan? Tanda tanya apakah isi peti itu? Apa isinya tidak perlu kamu tahu. Tuan Richard harus bantu saya, saudaraku dan 20 muridnya terbaring dengan tubuh terbakar, kakak iparku tewas bersama 60 muridnya, apakah Tuan Richard tidak peduli dengan korban-korban itu? Saya tidak bisa bantu, itu urusan polisi untuk mengusutnya, benar Tuan Richard, tapi Anda berusaha untuk menipu polisi dengan menyembunyikan peti-peti ini, kenapa kamu lakukan hal itu Tuan tanya Han Jin. Ayo, kalian semua kumpul dan berbaris perintahnya, sambil mengatur 40 orang yang berada di ruangan itu, Gao San menyelingap melarikan diri ketika dia sampai di halaman. Han Jin sudah berdiri di depannya, hah, kamu manusia apa setan? Hehehe, hehehe, aku bukan setan si cu, eh, kenapa kamu lari? Ti, ti, tidak apa-apa, ah, ah, aku hanya mau buang air besar, jawab Gao Seng terbata-bata, dan tiba-tiba orang dari dalam berserabutan keluar, Namun mereka berhenti saat melihat Han Jin berhadapan dengan Gao Seng, mereka terkejut melihat Han Jin menghilang, lalu semua bubar dari barisan dan berlari keluar, tidak terkecuali Richard pun lari menuju keluar. Kalian mau ke mana tanya Han Jin? Eh, kapan kamu masuk tanya panjaga itu heran dan wajah pucat. Nanti saya ceritakan, sekarang kamu bariskan semuanya termasuk Tuan Richard, sahut Han Jin, penjaga itu. Memberiskan semua, Han Jin juga menyuruh Gao Seng masuk barisan. Chuan Richard, saya menghormati Anda sebagai tamu di rumah kami, namun apa yang kamu bawa ke rumah kami ini membuat kerusakan yang luar biasa di tempat kami, jadi sekali lagi saya minta supaya Anda sedikit peduli dengan yang terjadi akibat apa yang kamu miliki. Sa, saya tidak tahu menahu dengan peristiwa peledakan, sahut Richard. Lalu siapa yang tahu? Gao Seng yang tahu dengan semua itu, jawab Richard, Gao Seng terkesiap dan tubuhnya menggigil, ketika Han Jin mendekatinya. Pantas kamu lari Gao Seng, sekarang ceritakanlah tentang peledakan itu tanda tanya. Bu, bukan saya yang meledakan rumah si Taihab, lalu siapakah yang melakukannya? Ada dua orang wanita yang bertemu dengan saya, mereka merasa sakit hati dengan si Taihab. Siapa nama dua perempuan itu? Namanya Mabieng dan Sumah Hoa. Jawab Gao Seng, kamu tahu mereka akan mencelakakan orang, lalu kenapa kamu berikan bahan peledak kepada mereka? Apakah kamu juga sakit hati dengan saudaraku? Ti, tidak Taihab, ah, ah, aku hanya suka pada mereka. Enampuluh orang tewas karena rasa sukamu pada mereka, sepadankah Gao Seng? Ah, ah, aku sangat menyesal Taihab. Baguslah kalau begitu, tapi hukum tetap akan ditegakkan, jadi saya minta Tuan Richard dan Gao Seng ikut saya menemui pejabat yang berwenang. Taihab urusan ini jangan sampai pada polisi, dan kami akan mengganti rugi rumah Taihab dan biaya pengobatan yang terluka selah Richard. Kenapa demikian Tuan Richard? Anda ini tamu di rumah kami, lalu kenapa Anda takut untuk menemui kepala rumah tangga rumah kami, tamu macam apakah Anda ini? Masalahnya Taihab, ayah saya tidak ada di sini. Ujar Richard Tuan berani memutuskan mengganti rugi tanpa keberadaan ayah Tuan di sini, lalu kenapa Tuan mengharapkan ayah Anda untuk urusan menghadap pada yang berwenang? Urusan ganti rugi saya bisa mempertanggungjawabkannya pada ayah saya, tapi urusan hukum saya tidak bisa. Apakah Tuan Richard sudah tahu, apa hukum yang akan menimpa Tuan jika menemui yang berwenang? Saya tidak tahu. Kalau begitu kenapa takut? Mari Tuan Richard ujar Han Jin, namun Richard tetap berdiri di tempatnya dan mencabut senjata api di balik bajunya. Dor, Aung, Dor, Heg, Richard menempak ke arah Han Jin, Han Jin yang waspada telah melihat gerakan tangan Richard yang masuk ke dalam baju, dan ketika senjata itu keluar dan diarahkan, ia cepat bergerak menjilang, malang gausan kena sasaran, sehingga ia ambruk dan tewas seketika, karena bahu dan kepalanya kena tembus peluru panas. Aung, jerit Richard karena tiba-tiba tangannya terkulai lemas, dan senjata apinya lepas dan jatuh, tiba-tiba dia melayang, karena tubuhnya dipanggul Han Jin dan berlari dengan gesit, semua mata melonggo. Habislah kita, berani main-main dengan si Taihab, keluh seorang. Ini semua gara-gara pecundang satu ini, selah yang lain sambil menunjuk mayat Gao Seng, saya yakin kita juga akan mendapat imbas dari kepemilikan bahan peledak ini. Saya harap tidak, karena saya lihat pendekar itu sangat cakap hal keadilan, jiwa keadilannya yang penuh rasa kasih, lebih besar dari emosi dan denam, walaupun yang jadi korban itu keluarganya sendiri. Eh, apakah itu Jin Sin Taihab yang kita dengar di Hopi? Oh, iya benar sekali, itu pasti Jin Sin Taihab, selah yang lain. Kua Han Jin sampai di rumah Bawahwi, kedatangannya disambut Bawahwi dan Ho Amei. Bagaimana si Taihab tanya Bawahwi? Saya sudah dapatkan siapa pelakunya Tuako, dan ini Tuan Richard harus segera dihadapkan pada yang berwenang, tuntut Tuannya adalah membunuh orang dan menyembunyikan bahan peledak yang sangat banyak di ruang bawah tanah di dalam rumahnya. Baik akan segera saya bawa dia ke pejabat yang berwenang, Oh Yatwako, akibat hukum yang mungkin diterima Tuan Richard ini akan menelantarkan 40 buruh kasarnya, semoga pejabat yang memutuskan dapat berlaku adil pada mereka. H.M.H., saya akan sampaikan rekomendasi Jin Taihab pada beliau, sahut Bawahwi, lalu Bawahwi menggiring Richard ke polisi. Bagaimana hasil penyelidikanmu Jin Tai? Dugaan Cici memang benar, ini kelompok lain yang hendak melenyapkan kita. Siapa kelompok ini Jin Tai? Mereka dua orang wanita dan nama keduanya adalah Mabieng dan Sumah Hoa, dan sepertinya kelompok ini lebih dari dua, karena kedua wanita ini hanya alat untuk mendapatkan bahan peledak. H.M.H., ini hari ketiga Jin Tai, dan jika mereka melarikan diri pada malam meledakan kediaman Peng Tai, bagi kita itu belum jauh, jadi sebaiknya bawalah Pak Toh untuk melacak keluar kota, dan Bun Ji akan melacak di dalam kota, ujar Hoa Mei. Baik Cici, saya akan berangkat sekarang, sahut Hon Jin. Setelah Hana Jin berangkat, Hoa Mei menyuruh Kua Yang Bun untuk melacak di dalam kota, terutama tempat penginapan. Enam He Chu setelah meledakan kediaman Kua Yun Peng, mereka kembali ke penginapan. Apakah kita akan langsung meninggalkan kota Tanya Tung Mo San? Tidak usah, kita dengar dulu bagaimana hasilnya, sahut Lem Leong Sian, mereka pun menunggu sampai pagi, paginya di penginapan heboh membicarakan ledakan di kediaman Si Tai Hap. Ada apa si Ciu tanya Lem Leong Sian pura-pura rumah Si Tai Hap di ledakan orang? Lalu bagaimana tanya Lem Leong Sian? Tidak tahu, orang lagi berbondong-bondong ke sana, aku juga hendak melihatnya. Aku ikutlah Si Ciu, mari kita kesanan melihatnya, sahut Lem Leong Sian. Lem Leong Sian bersama tamu yang lain pergi ke lokasi, Lem Leong Sian sampai di tempat saat Kua Heng Bi membawa ayahnya ke tempat Lu Shin Se. Bagaimana apa yang terjadi dengan Si Tai Hap Si Ciu tanya Lem Leong Sian kepada orang yang terlebih dahulu datang kata putrinya ayahnya masih hidup dan sekarang hendak dibawa ke tempat Lu Shin Se. Ujar orang itu, lalu Lem Leong Sian mengikuti Bau Hwi yang mengikuti Kua Heng Bi, diberhenti. Digang masuk areal perumahan Lu Shin Se, dia tidak berani mendekat, takut diketahui Heng Bi, tidak lama ia menunggu, tiba-tiba Bau Hwi muncul. Bagaimana keadaan Si Tai Hap Si Ciu? Syukurlah ia selamat dan sekarang sedang diobati Lu Shin Se. Eh Anda siapa Si Ciu? Aku keluarga dari tetangga Si Tai Hap yang rumahnya ikut diledakan. Oh, bagaimana dengan keluargamu Si Ciu? Tidak ada yang selamat Si Ciu, sahut Lem Leong Sian. Ah kasihan sekali dan sungguh sadis orang yang melakukan peledakan itu, baiklah Si Ciu aku lagi buru-buru hendak menemui kepala polisi, ujar Bau Hwi. Baiklah Si Ciu, semoga aparat cepat bertindak, sahut Lem Leong Sian, lalu keduanya berpisah, Lem Leong Sian kembali ke penginapan. Sial kita gagal, Si Tai Hap tidak mati, keluh Lem Leong Sian gemas. Lalu apa yang akan kita lakukan tanya Tung Mosan sebaiknya kita meninggalkan kota hari ini, selasih Bikwit tidak? Kita harus berusaha membunuh Si Tai Hap, di mana dia sekarang tanya Tian Kuwi. Dia bersama putrinya di tempat seorang tabib, sahut Lem Leong Sian. Bagus kalau begitu, ini kesempatan kita untuk membunuhnya. Tunggu dulu, kalau kita pergi sekarang, kita akan dicurigai. Para polisi banyak yang berpatroli, nanti kita dicurigai, selah Lem Leong Sian. Jadi kapan kita akan bertindak tanya T.E. Kui? Nanti malam baru kita bertindak, sahut Lem Leong Sian, semuanya mengangguk. Lalu siang itu mereka lewatkan Sam Lil mendengar berita dari mulut para tamu. Setelah makan malam mereka keluar menuju kediaman Lusin Se, namun mereka tidak menduga, bahwa menjelang sore Kua Ayun Peng sudah dibawa ke rumah Baohwi. Mereka kembali ke penginapan bagaimana sekarang Lem Leong Sian tanya si Bikwui. Besok kita tanya pemilik Likan di mana kediaman saudara si Tayab itu, dan pagi itu juga kita bertindak, sahut Lem Leong Sian. Pagi-pagi sekali Lem Leong Sian menemui Tan Wang Wai Loya bagaimana kabar ledakan itu? Saya dengar sudah diusut oleh polisi, sahutan Wang Wai kasihan sekali si Tayab Pialoya, di mana ia tinggal jika rumah sudah luluh lantak seperti itu. Sementara mungkin ia akan di rumah kakak iparnya Baohwi di selatan kota. Oh haha, untunglah ternyata si Tayab masih ada saudara yang menampung, ujar Lem Leong Sian. Benar si Cu, si Cu mau pesan apa? Oh ya, kami minta sarapan bubur lo ya, jawab Lem Leong Sian, lalu meninggalkan Tan Wang Wai. Lima rekannya turun dan Lem Leong Sian telah duduk menunggu mereka. Setelah sarapan kita akan ke selatan kota, ujar Lem Leong Sian, tanpa menyahut lima rekannya menikmati sarapan bubur, setelah selesai mereka keluar, dan Lem Leong Sian terkesiap berhenti. Idemikian juga lima rekannya, karena mereka melihat Ku A. Han Jin lewat bersama Ho A. Mei dan Ku A. Yang Bun. Ini tidak baik sebaiknya kita menyingkir dari sini, ujar Lem Leong Sian, pagi itu juga mereka melarikan diri lewat gerbang timur. Enam rekanan itu berlari cepat seakan dikejar setan, mereka istirahat setelah lewat siang di sebuah hutan. Apakah menurut kalian kita sudah aman? Tanya si Bikwi tentu sudah, jadi mari kita cari hewan buruan untuk mengganjal perut, sahutian Kuwi. Menurut saya kita hanya istirahat dulu, nanti malam baru kita mengisi perut, selatung Mosan. Saya sependapat dengan Tung Mosan, ujar si Bikwi, akhirnya mereka sepakat untuk hanya istirahat, lalu setelah itu mereka melanjutkan pelarian, kecepatan lari mereka tidak diturunkan, mereka seperti berlomba lari melintasi hutan dan lembah. Malamnya mereka istirahat di sebuah lembah dekat sebuah sungai, Tung Mosan dan T.E. Kui memburu binatang untuk pengganjal perut, si Bikwi menyalakan api, tidak lama T.E. Kui dan Tung Mosan membawa seekor babi hutan, Pak Giamel. Sian Li menguliti babi hutan dan membersihkannya, setelah itu panggang babi guling pun dijerang di atas bara api. Kereek sebuah teriakan datang dari atas, enam rekanan itu mendongak, dan mereka terperanjat ketika melihat Jin Sintayap sudah berdiri di depan mereka, kuah Han Jin yang mengitari luar kota Shanghai hingga sore hari, namun tidak ada gerakan yang mencurigakan di bawah sana. Akhirnya malam pun tiba, Han Jin memutuskan untuk kembali, baru saja Han Jin melintasi sebuah bukit, di sebuah lembah ia melihat cahaya api, lalu Han Jin turun dan mendapatkan enam rekanan itu terkejut. Ternyata kalian, selamat bersua kembali si Cu, siapa Han Jin apa maksudmu datang kemari Jin Sintayap? Tanya Lem Leong Sian. Mungkin aku sedang mencari kalian Liok Si Cu. Kenapa kamu mencari kami selapak Giam Lo Sian Li? Han Jin menatap metu Sumah Hoa dan bergantian menatap wajah Ma Bi Eng. Bukankah kalian pacarnya si Gao Seng? Tanya Han Jin, Sumah Hoa dan Bi Eng saling pandang. Kami bukan pacarnya sahut keduanya serempak hehehe, Liok Si Cu. Kalian luar biasa sadis telah meledakan keluarga ku di Shanghai, kenapa bertindak sepengecut itu? Taihab, apa saja boleh dilakukan untuk menggapai keinginan, itu satu kewajaran dalam rimba persilatan, seraan titik dua selatian yang sambil menyerang, tiga orang rekannya mengikuti. Perintah itu, namun Tung Mo San dan Si Kuibai ragu, sehingga keduanya berdiri saja. Kua Han Jin bergerak gesit, di antara deru serangan empat lawannya, ilmu Im Yang Sian Sin Li digerakan oleh Si Taihab dengan indah, sampai 70 jurus Han Jin belum memberikan perlawanan berarti, namun setelah itu, Han Jin mengeluarkan kipas hadiah dari suhengnya Yoseng, dengan Im Yang Bun Sin Im Hoat ujung kipas itu digerakan, gerakan melukis dan menulis kata-kata itu demikian indah dan kokoh, gerakannya yang rumit dan penuh gerakan-gerakan tidak terduga membuat empat lawannya kalang kabut. Si Bu Kui, apalagi yang kamu tunggu, ayok maju teriak suma Hoa, lalu keduarkannya bergerak dan ikut masuk dalam pertempuran, Han Jin bergerak cepat menyambut kedua orang terlemah di antara rekanan ini. Baru 20 jurus si Kui B masuk. Tuk, gagang kipas Han Jin sudah mengenai lambungnya, si B Kui merasa perutnya mual, hawa dingin menyetrum tubuhnya hingga menghigil, dia terpaksa berlutut manahan nyeri dan rasa dingin, dan tidak lama kemudian. Wut, tuk, auh, auh, panas, sambaran kipas membuat Tung Mo San terperanjat dan disusul tiba-tiba gagang kipas mengetuk punggungnya, Tung Mo San muntah darah, tubuhnya merah saga menahan hawa panas yang menyetrum tubuhnya, ia menggelapar seperti cacing kepanasan sambil menjerit kepanasan. Empat lawannya makin ciut, namun untuk mundur mereka tidak punya kesempatan, akhirnya mereka nekat untuk bertarung mati-matian, dengan segala ilmu yang mereka miliki dikerahkan dengan sepenuh singkeng yang ada, namun sampai ratusan jurus keadaan makin berbahaya bagi mereka, mereka sudah terdesak hebat, kurungan im yang bursin im hoat membuat mereka bingung. Kita hantam dengan pukulan sakti teriak Tian Kui, lalu empat tenaga pukulan luar biasa kuat dari empat penjuru menuju Han Jin. Dua, dua, dua ledakan keras membuat lembah itu bergetar, empat rekanan itu melayang laksana layangan putus, Tian Kui melabrak pohon hingga tumbang, Lam Leong Sian jatuh menimpa sebuah batu di tengah sungai, Lam Leong Sian dan Tian Kui langsung tewas seketika, Sumah Hoa dan Te E Kui memuntahkan darah segar. Tubuh Sumah Hoa pucat kedinginan, sementara Te E Kui merah kepanasan, keduanya sama-sama di ujung maut, sementara Han Jin berdiri dengan tenang, akhirnya Sumah Hoa diam tidak bergerak, karena ajalnya menyusul duarkannya, sementara Te E Kui masih menggelepar dengan darah yang terus munkrat laksana dipompa dari dalam, dan tidak lama setelah Sumah Hoa tewas Te E Kui pun nyawanya terbang, si Bikwi dan Tung Mosan menyaksikan semua itu dengan rasa takut dan ngeri di samping nyari yang mereka derita. Kalian ini akan sembuh jika mendapatkan pengobatan yang tepat, tapi jika kalian aku abati aku kasihan pada kalian, tapi aku lebih kasihan jika kalian mati tanpa bisa memperbaiki diri, ujar Han Jin, kemudian dia menotok punggung Tung Mosan dan menotok lambung Bieng. Tubuh keduanya hangat seketika, Han Jin kemudian bersuit, saat bayangan besar turun, Han Jin melenting dan naik ke atas Raja Wali, Han Jin sampai ke Shanghai hampir pagi, kedatangannya disambut Hoa Mei yang tidak tidur menunggu adiknya. Bagaimana Jin T apa yang kamu dapatkan? Aku sudah menemui mereka Cici, dan kenekatan empat orang dari mereka telah berakhir pada kebinasaan, dan dua semoga dapat berubah dengan mengambil hikmah dari peristiwa yang mereka alami. Kalau begitu kamu istirahatlah Jin T. Cici juga belum tidur, sebaiknya istirahat juga. Benar Jin T, Cici juga akan tidur sebentar, sahut Hoa Mei. Keduanya pun istirahat. Selama tiga hari pengadilan menggelar pengadilan untuk Richard, semua bukti disita oleh pengadilan berupa ratusan peti bahan peledak, sehingga diputuskan menghukum mati Edmundo dan Richard Demundo, kemudian memberi ganti rugi pada Si Taihab dan tiga rumah-rumah lainnya. Rumah Si Taihab pun kembali dibangun, Kua Ayun Peng sendiri, setelah seminggu luka bakarnya sudah mulai mengering, dan sebelah matanya sudah normal kembali. Titik dua pengte, saya dan Jin T akan pergi ke Lok Yang untuk melihat situasi di sana, serangan pada kita ini telah terencana oleh kelompok Hektu, saya yakin telah terjadi sesuatu pada Liong T. Sebagai mana yang terjadi pada saya dan kamu, ujar Hoa Mei baiklah Cici, semoga saja Liong Ko baik-baik saja, kapan Cici dan Jin T berangkat? Hari ini kami akan berangkat pengte, jawab Hoa Mei. Jin T jaga Cici baik-baik dan lain kali berkunjunglah ke sini, saya masih ingin berlama-lama denganmu. Baik Pengko, lain kali saya akan mengunjungi Pengko kembali, sahut Kua Ahan Jin. Kemudian Hoa Mei dan Hon Jin meninggalkan kota Shanghai. Sudah tiga hari Lok Yang diguyur hujan lebat, jalanan becek dan tergenang, para warga lebih memilih menghangatkan diri di dalam rumah daripada keluar, menjelang sore hujan reda seperti kemarin, namun saat tengah malam hujan turun lagi, sore itu beberapa warga keluar untuk menyelesaikan urusannya, di tengah jalan berbecek dua orang kakek dan dua orang lelaki paruh baya melintasi jalan menuju sebuah likuan, empat orang itu adalah kelompok ketiga dalam misi pelenyapan si Taihab, dua ciam puah adalah Kwei Ban Chiang dan Kwei Sian Heng Chia, sementara dua lelaki paruh baya adalah Kuaima dan Momiau. Bur, bur, Kuaima menggedor pintu penginapan, seorang pelayan membukakan pintu. Hari ini kami tidak menerima tamu, ujar pelayan. Kalau tidak menerima tamu, kami juga tidak sebagai tamu, melainkan pemilik penginapan ini, jadi kamu dan tuanmu cepat keluar dari sini. Maaf tuan, loya sedang sakit, ujar pelayan. Eh, tengik kamu sampaikan pada tuanmu, dia memilih keluar dari sini atau melayani kami, selaka Kwei Ban Chiang. B, B, Baik Chiang Pual, sahup pelayan dengan wajah pucat ketakutan, lalu ia menemui tuannya. Sim, loya, empat orang ada di luar dan memaksa masuk, sial, kamu usir dan katakanlah kita tidak menerima tamu, sudah saya katakan tuan, namun mereka katakan, kita pilih keluar dari sini atau tetap melayani mereka. Masa bodoh pergi usir mereka, aku makin pusing mendengarmu. Hehehe, hehehe, sekalian saja kamu mampus plak, prak, selaka Kwei Ban Chiang yang muncul tiba-tiba dan menampar kepala sim loya hingga remuk, sim loya tewas diiringi jerit histeris istri mudanya, rambut sim hujan ditarik Kwei Ban Chiang. Hehehe, lumayan cantik, di tengah hawa yang sejuk dan dingin begini, tentu enak kelonan sama perempuan muda. Hehehe, titik hehehe, mendengar kata-kata kakek tua itu sim hujan makin ketakutan. Kwei Ban Chiang menendang mayat sim loya sehingga menjebol pintu dan jatuh di lantai bawah, kemudian menarik sim hujan ke atas ranjang, sementara pelayan masih berlutut ketakutan sambil menundukan kepala. Eh, kamu kenapa masih di situ, mau nonton kami ah, enak saja kamu nonton tidak pakai bayar, pergi sana siapkan makanan untuk kami, bentak Kwei Ban Chiang, pelayan itu keluar terbirik-birit. Eh, pelayan cepat hidangkan arak untuk kami teriak memiau. B, B, baik Tuan, sahup pelayan berlari ke dapur untuk menyiapkan arak, lalu dengan tubuh menggilia mengidangkan seguchi arak dan tiga cangkir makanan apa yang ada tanya Kua Ema. Hanya nasi dan goreng ayam sambal, Tuan, goblok, cepat bawa kesini bentak Kua Ema. B, baik Tuan, sahup pelayan dan segera berlari untuk mengambil makanan dan menghidangkan di maja. Kwei Ban Chiang turun dengan senyuk cengegesan. Heng Chia, ada yang enak di kamar, dan sangat hangat di tengah cuaca begini, kamu mau menghangatkan tubuh tidak? Jelas Maudang Ban Chiang, sahut ke Isan Heng Chia dan segera naik ke atas dan masuk kamar, Sim Hujian terpaksa melayani nafsu Kwei Sian Heng Chia, setelah merasa puas Kwei San Heng Chia meninggalkan kamar, Kua Ema langsung lari ke kamar dan menuntaskan birahinya pada Sim Hujian, demikian juga dengan memiau. Kua Ema pergi buang mayat ini jauh-jauh perintah Kwei Ban Heng Chia. Baik Chiang puasahut Kua Ema, lalu dia membungkus mayat. Sim Loya dengan tikar, dan membawanya keluar kota Lokyang, setelah itu ia kembali dengan buru-buru karena hujan lebat turun lagi, sesampai di likaan bajunya sudah basah kuyuk, segera ia ganti dengan pakaian Sim Loya. Hehehe, pas benar, pikirnya, lalu ia menatap Sim Hujian yang meringkuk di bawah ranjang dengan wajah pucat teh, bagaimana menurutmu, bukankah aku lebih gagah dari suamimu yang tua itu? Hehehe, hehehe, Ujar Kua Ema, Sim Hujian hanya diam dan memeluk lutut. Kua Ema turun ke lantai bawah. Kua Ema panggil pelayan dan sinyonya itu kemari. Ujar Kwei Ban Chiang, Kua Ema kembali naik ke atas dan menyeret Sim Hujian, sementara Momiau juga telah membawa pelayan dan mendudukan di depan dua ciam pual, Sim Hujian duduk di samping pelayan, keduanya sama-sama takut dan bercatia sekalian kenal si Taihab yang ada di kota ini. Tanda tanya-tanya Kwei San Heng Chia. Ke, kenal Loya, Sahup pelayan. Bagus siapa namamu Ujar Kwei Ban Chiang Al, aku Aliyok Loya. Nah, Aliyok kamu ceritakan tentang si Taihab dan keluarganya. Si Taihab termasuk orang penting di kota ini, karena mereka adalah orang baik dan terkenal kesaktiannya, si Taihab membuka toko obat di pusat kota, dan rumahnya berada sebelah timur kota. Berapa orang anaknya tanya Kwei Ban Chiang? Anak si Taihab ada dua, Kua Agan Bawo dan Kua Atan Bawo. Apakah kedua anaknya ada sekarang? Sepertinya anaknya Tan Bawo yang ada, sementara yang sulung sudah lama tidak di sini. H.M.H., bagus kalau begitu, besok kamu pergi ke toko obat si Taihab, beli obat luka dan kamu minta tolong kepada salah seorang si Taihab supaya datang ke sini, katakana bahwa rumah majikanmu diancam penjahat, dan penjahatnya akan datang besok siang ke rumah majikanmu, mengerti tanda tanya ujar Kwei San Heng Chia. Mi, mengerti lo ya, sahup Kaliok. Bagus, sekarang kamu pergilah kembali ke dapur, ujar Kwei Ban Chiang, Aliok segera bangkit dan meninggalkan ruangan dan kamu manis, dengan siapa kamu tidur malam ini tanya Kwei Ban Chiang. Hehehe, ha ha ha, ha ha ha, suara tiga rekannya meledak, kita harus cabut undi, yang muncul pilihannya menang, dari-dari kita memilih satu pilihan, saya genap, selah Kwei San Heng Chia sambil mengambil dadu di atas meja kasir. Saya juga genap, selah momiau. Baik kami berdua ganjil, ujar Kwei Ban Chiang, lalu dadu pun dilempar, ternyata ganjil. Ha ha ha, ha 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 kami menang ujar Kwei Ban Chiang, kamu milih apa Kwei Ma tanya Kwei Ban Chiang. Aku milih ganjil Chiang Pua, sahut Kwei Ma, lalu Kwei Ban Chiang melempar dadu, dan ternyata ganjil. Hehehe, ha ha ha, mari manis malam ini kita akan tidur. Bersama, ujar Kwei Ma sambil menarik Simhujin yang sudah pasrah dan ketakutan. Keesokan harinya Aliok mendatangi toko obat Kua Asin Leong. Asang seorang pegawai Kua Asin Leong melayaninya si Cu cari obat apa tanya Asang. Aku mencari obat luka tuaku. Luka senjata tajam, luka terbakar atau luka pukulan tanya Asang. Luka kena senjata tajam tuaku, sahut Aliok. Asang menarik sebuah laci. Tuaku si tayap belum datang tanya Aliok. Belum, mungkin sebentar lagi, sahut Asang. Ini harganya lima ketip si Cu, ujar Asang, Aliok membayar, dan dia masih tetap berdiri di depan toko. Apalagi si Cu tanya Asang heran. Aku hendak menunggu si tayap, tuaku, sahut Aliok. Oha, kalau begitu masuklah ke sini, dan si Cu bisa duduk sambil menunggu, ujar Asang. Terima kasih tuaku, sahut Aliok. Lalu ia pun masuk dan duduk, agak sepemimum teh Tan Bowie datang. Kongcu sudah udah datang si Cu, ujar Asang pada Aliok. Aliok bangkit dari duduknya. Ini obat yang dibawa ayah semalam, tolong paman Asang pilah-pilah, ujar Tan Bowie sambil menyerahkan buntalan yang ia bawa. Baik Kongcu, oh si Cu ini mau ketemu dengan Kongcu, sahut A. Sang. Oh ya paman siapakah tanyakan bahwa aku Aliok si tayap, jawab Aliok. Ada apa paman Aliok apa yang bisa saya bantu? Begini tayap, majikan saya diancam seseorang, dan dia akan datang lepas yang. Eh, yang mengancam siapa paman? Majikan saya tidak kenal, jadi majikan saya teringat si tayap, dan minta tolong supaya tayap datang ke tempat majikan saya. Di mana tempat majikan paman? Majikan saya Imloya, pemilik likuan yang ada di selatan, kalau bisa kita sekarang kesana tayap, ujar Aliok. Baiklah paman, mari kita ke tempat majikan paman, sahut Tan Bowie. Oh ya paman Asang, jika ayah datang dan saya belum tiba, katakan saya ke likuan Simloya di sebelah selatan kota, ujar Tan Bowie. Baikongcu, hati-hati, sahut Asang. Aliok dan Tan Bowie menuju likuan Simloya di selatan kota, sesampai di likuan. Kenapa kalian tutup paman Aliok? Tanya Tan Bowie. Simloya ketakutan, jadi menutup likuan, jawab Aliok sambil membuka pintu likuan. Silahkan duduk tayap, saya akan menemui Loya, ujar Aliok langsung segera ke dapur. Hehehe, hehehe, ha ha ha, ha ha ha, si tayap mari kuantar ke neraka, selah suara dan tiba-tiba KWI Ban Chiang dan KWI San Heng Chia muncul, Tan Bowie sudah dari tadi mendengar gelagat tidak baik sudah siap dan waspada. Kalian ini siapa tanya Tan Bow? Baik kami saya adalah KWI Ban Chiang dan KWI San Heng Chia, puas dan sekarang mampuslah sahut KWI Ban Chiang, lalu kedua Chiampu itu menyerang Tan Bow, si tayap dengan tenang menghadapi dua lawan kosen ini, benturan tenaga yang disatukan menekan Sien Kang Tan Bow membuat Tan Bow bergetar. KWI Ma dan Mo Miao muncul dan bergerak sambil menonton pertandingan, mereka siap dengan pukulan gelap yang mengintai Tan Bow, sesuai aba-aba dari kedua Chiampuah, Tan Bow mengerahkan Im Yang Sian Sin Li, gerakan luar biasa dan indah menyapu segala tekanan dua Chiampuah, namun lama-kelamaan, Tan Bow makin merasa tertekan dengan serangan yang bertubi-tubi dari kedua lawannya yang luar biasa, baru menginjak Juru Keseratutan Bow sudah meningkatkan daya serangnya untuk mengurangi tekanan dengan Im Yang Bun Sin Im Hoat. Gerakan ini sedikit banyaknya mengurangi tekanan, terlebih suara gemerisik menawarkan benatakan bentakan magis dari KWI San Heng Chia. Pertempuran pun kian seru dan sudah pindah dari ruangan ke taman belakang Likoan, serangan dan pukulan kedua iblis itu mengurung jurus melukis si tayap, setiap serangan yang dilakukan patah di tengah jalan karena kecepatan rekanan iblis itu saling membantu mengancam dengan pukulan berbahaya, sehingga pada satu kesempatan, tuk, buk, ketukan pukulan Im Yang Bun Sin Im Hoat mengenai lambung KWI Ban Chiang, lalu Tan Bow menerima pukulan kuat dari KWI San Heng Chia, KWI Ban Chiang merasa nyeri dan hawa dingin merasuki tubuhnya, namun hanya sebentar karena sin kangnya masih dapat mengimbangi kekuatan hawa yang masuk. Pukulan sakti KWI San Heng Chia juga tidak mempengaruhi kehebatan dan kegesitan si tayap berkat ilmu si utupo in kedua chiampo itu merasakan kejanggalan itu, lalu trik kedua mereka jalankan, mereka mendesak secara bersamaan, sehingga si Tan Bow mundur, dan buk des, dua pukulan tidak terduga menghantam punggungnya dan tidak bisa dihilangkan kuat Tan Bow, untungnya si utupo in masih hampuh, dan Tan Bow terpancing menyerang KWI Ma dan memiau, kedua orang ini langsung lari menjauh mentara dua pukulan telak dari kedua chiampo menghantam pundak dan lambungnya, si tayap masih prima dengan seabregil murahaya yang diwariskan padanya. Waktu sudah sore, namun si tayap masih alat dan kuat, walaupun beberapa pukulan sudah ia terima dari keempat lawannya, dua iblis mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempercepat daya serangan, Tan Bow sudah mengeluarkan ilmu in yang pat sin im hoat, pukulan tingkat delapan sudah. Berado membuat suara gemuruh pertempuran, dan satu saat duar, krak, krak, suara ledakan dasyat terdengar membuat likuan itu bergetar hebat, Tan Bow bergetar sesaat dan tiba-tiba kedua tangannya putus dibacok klaimah dan memiau, pengaruh kekuatan ledakan yang luar biasa itu sudah diantisipasi sebelumnya dengan menutup lobang telinga mereka dengan kapas, dan saat ledakan tersebar mereka menunggu saat tubuh si tayap bergetar dan menyerang sehingga mereka berhasil membuntungi tangan si tayap, tanpa bersambat dua iblis memiusulkan sebuah serangan ganda, berupa dua kekuatan pukulan yang disatukan des, buk, keras, kaki Tan Bow menghantam paha Kwi An Heng Chia. Namun dua kekuatan ganda terus menghantam lambung Tan Bow, pedang Kwi Ban Chiang merobek bahu kanan Tan Bow dan Hud Tim Kwi Sian Heng Chia menghantam belakang kepala Tan Bow, biji Hud Tim itu jatuh berserakan. Kwa Tan Bow terjerembap ke depan, Kwa Ima dan Momiau meluncur dengan ayunan pedang. Krak, krak, pinggang Tan Bow robek besar dan leharnya juga robek besar, si tayap yang masih berumur 19 tahun ini menghembuskan nafah terakhir pada saat pergantian malam itu, Kwi San Heng Chia langsung duduk untuk memulihkan kakinya yang tiba-tiba kejang, saat dia berdiri Bougji terdengar suara panggilan, dua iblis tanpa bersuara melarikan diri diikuti oleh Kwa Ima dan Momiau, mereka lari sekencang-kencangnya. Kwa Sin Leong membuka pintu Lekan, Sim Loya. Bougji panggil Kwa Sin Leong, Kwa Sin Leong menunggu dagangan hingga sore hari bersama Asang, ketika malam tiba mereka menutup toko. Asang, Bougji kok belum pulang? Tidak tahu juga Loya, saya jadi cema, sahut Asang HMH, kamu pulanglah duluan, aku akan melihat Bougji. Di tempat Sim Loya, ujar Kwa Sin Leong, lalu Sin Leong menuju Lekan Sim Loya, karena pintunya tertutup dia memanggil nama anaknya dan didengar oleh kedua iblis, sehingga mereka lari. Kwa Sin Leong terus masuk ke dalam, dan akhirnya sampai ke taman belakang, melihat pakaian mayat yang tergeletak tengkurap. Kwa Sin Leong memejamkan mata, air matanya bercucuran dan ia duduk di samping maya anaknya yang bersimbah darah, Kwa Sin Leong tertunduk mengerahkan kekuatan indera pendengarannya, di Likoan itu tidak ada orang selain mayat anaknya, Aliok dan Sim Hujan ternyata sejak terjadi pertempuran di taman belakang sudah melarikan diri lewat pintu depan. Kwa Sin Leong mengangkat mayat anaknya, ia keluar dari Likoan Sim Loya dan bergerak cepat menuju rumahnya di keremangan malam, sesampai di rumah istrinya dengan tangis pilu menangisi mayat anaknya, selama dua hari mayat kwaatan bau disemayamkan, sementara empat rekanan sedang mengatur rencana di pinggir kota. Setelah memulihkan tenaga selama dua hari kita akan kembali berusaha membunuhi tayhab, ujar KWI Ban Chiang bagaimana strateginya Chiampu Selamomiau. Sebaiknya kita kirim surat tantangan padanya untuk datang ke sini, selama KWI San Heng Chia. Chiampuwa, dari pengalaman pertempuran kita dengan putranya, menurut saya kita harus menambah trik jebakan, selama MpMiau. Trik jebakan bagaimana maksudmu tanya KWI San Heng Chia kalau kita mengundangnya ke sini, maka pada arna pertarungan harus kita pasang beberapa jebakan. Jebakan apa yang ada dalam pikiranmu MpMiau selah KWI Ban Chiang. Kita buat beberapa lubang yang di dalamnya kita pasang pasak bambu runcing. Baik kalau begitu, kalian kerjakan dan harus selesai dalam dua hari, ujar KWI Ban Chiang. Kuaima dan MpMiau kerja dengan cepat, enam lubang dengan kedalaman dua tombak selesai digali, lalu menancapkan beberapa bambu runcing di dasar lubang, kemudian lubang itu ditutup dengan semak dan rerumputan hutan. Sudah selesai Chiang Pua, dan sekarang kita bisa mengundang Shri Taihab ke sini, dan saat pertarungan berlangsung, dua Chiang Pua mendesak Shri Taihab sehingga tersudut ke dalam jebakan, dan jika dia terjebak maka mudah bagi kita untuk membantainya dengan pukulan atau senjata, untuk memastikan kematiannya, ujar Memiau. Kalau begitu pergilah kalian bawa surat ini dan berikan pada Shri Taihab, ujar KWI Ban Chiang, Kuaima dan Memiau berangkat ke dalam kota. Ketika mereka lewat rumah Kua Asin Leong, mereka melemparkan surat dengan sebilah pisau dan menancap di tiang teras rumah Kua Asin Leong, Asang yang masih menemani majikannya mendapatkan surat tantangan itu, lalu ia cepat laporkan pada Kua Asin Leong, Kua Asin Leong membaca surat. Si Taihab jika engkau mau memperhitungkan kematian putramu, datanglah ke hutan sebelah selatan. KWI Ban Chiang. Apakah Leong Kua akan memenuhi tantangan ini? Tanya Kua Ahu Jin. Benar Wei Moi, jadi tabah dan sabarlah, Sahut Kua Asin Leong saya tidak khawatir Leong ke, tapi hati-hatilah, anakku tewas karena kecurangan, Sahut Kua Ahu Jin. Ya, saya akan hati-hati. Ujar Kua Asin Leong, lalu Kua Asin Leong menuju hutan sebelah selatan. Hahaha, bagus ternyata kamu datang juga untuk menjemput kematian. Jangan sesumbar orang tua, untuk hal-hal yang bukan wawenangmu. Hehehe, haha, Heng Chiam mari kita serang seru KWI Ban Chiang. Pertempuran seru berlangsung dengan cepat, Kua Asin Leong langsung mengeluarkan ilmu in yang bunsin imhoat. KWI Ban Chiang mengeluarkan dua jurus andalanya Liang Jiupo, pelukan tangan Sukma, dan Liang Lokiam, pedang pengacau Sukma, sementara KWI San Heng Chia dengan dua juru andalanya Jiang Si Lek Kun, pukulan gaib mayat hidup, dan Jiang Si Hud Tim, kebutan mayat hidup. Kua Asin Leong dengan tenang dan gesit menghadapi dua iblis luar biasa ini, puluhan jurus telah berlalu, kedua iblis itu belum dapat mendesak Kua Asin Leong pada lobang jebakan, dua pukulan Kua Ima dan Momiau belum pernah dapat kesempatan untuk memukul, dua ratus jurus berlalu keadaan masih imbang, dua iblis tidak kenal lelah, mereka yakin bahwa Si Tayyap sudah dalam tekanan yang kuat dari serangan mereka, sehingga dengan perpaduan dua pukulan mereka mencoba menguji Si Tayyap. Dua, ledakan dasyat membuat area itu bergetar. Buk, pukulan Kua Ima menghantam lambung Kua Asin Leong, namun tidak mempengaruhi Kua Asin Leong. Momiau jengkel karena jebakannya, sepertinya tiada guna, sehingga dia nekat menyerang, saat kedua Chiampua menghantam dua pukulan dasyat, Kua Asin Leong menyambut pukulan. Duar, untuk kesetian kalinya ledakan dua pukulan menggetarkan hutan. Buk, memiwau memeluk tubuh Kua Asin Leong dan mendorong dengan kekuatan penuh, Kua Asin Leong masih tidak bergeming, namun saat dua pukulan dua iblis menghantam, kuda-kuda Sin Leong bergeser dan tepat pada jebakan, Kua Asin Leong reflek menggerakkan badan namun karena tubuh Momiau yang mati kaku memeluknya menghalangi usaha Kua Asin Leong, dan malang tiga pukulan datang menghantam. Duar, tubuh Kua Asin Leong melesak ke bawah, namun luar biasanya Kua Asin Leong reflek memutar tubuh sehingga dia terhempas telungkup, dan mayat memiwau jadi perisai dari tusukan bambu runcing, tubuh Kua Asin Leong selamat dari tusukan bambu, namun, tiga rekanan itu tidak mau sudah, dengan pukulan andalan masing-masing membombardir tubuh Kua Asin Leong yang telungkup di dalam lubang, ledakan dasyat berkali terdengar membuat munkrat semburan tanah dari dalam, setelah lubang itu longsor dan menutupi lubang, Kua Ima dan dua iblis meninggalkan hutan. Hutan itu lengang, pertempuran luar biasa hanya menyisakan gelondongan pohon yang tembang, malam pun merayap, surah burung hantu memecah keheningan malam, sementara di rumah si Taihab, Kua Ahu Jin gelisah, suami tercinta sampai tengah malam belum pulang, dia hanya bersama Ah Sang dan beberapa pelayan. Ah Sang kita harus ke hutan sebelah selatan kota, ujar Kua A. Hujin. Baik Hujin, sahup Ah Sang dan segera membawa lampu, lalu mereka menaiki kereta kuda yang dikusuri sendiri oleh Ah Sang. Ah Sang menghentikan kereta di pinggir hutan. Loya seru Ah Sang sekuat-kuatnya ke arah hutan, namun yang menjawab hanya gemah suaranya, dengan tertatih-tatih keduanya masuk ke dalam hutan, sehingga mereka sampai di temoat di mana banyak pohon yang tumbang. Liongko Liongko, Loya. Hanya gemah suara yang menjawab seruan itu. Liongko kembali menyeru suaminya, hatinya senduh dan rasa iba muncul menyesakan dadanya. Liongko, Hiks, Hiks, Liongko, Uuu, 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 Liongko kamu di mana tanda tanya seru Kua Ahujin dengan tangis pilu, malam kian larut dan angin berhembus kencang menerpar rimbunan pohon, suara gemerisik pepohonan makin riuh, lalu hujan lebat pun turun di selingi tiupan angin kencang. Hujin, marilah kita pulang, besok kita lanjutkan mencari loya, Ujar Asang, Kua Ahujin berdiri dengan dibantu Asang, suara isaknya masih terdengar tertelan suara derunya hujan, keduanya dengan basah kuyup keluar dari hutan, Asang membantu majikannya masuk ke dalam kereta, dengan cepat ia memutar arah kuda dan memacu kuda menuju ke dalam kota, sesampai di rumah, dua pelayan wanita segera membantu Kua Ahujin yang ternyata pingsan di dalam kereta, mereka segera membawanya ke kamar dan membuka baju Kua Ahujin dan mengeringkan tubuhnya, kemudian mereka mengganti pakaian yang baru dan kering, lalu menyelimutinya dengan selimut.